Intro Mari kita berdoa Maha Besar Tuhan yang bertakta dalam kerajaan sorga Kami datang di hadapanmu saat ini Kami mohon kira kuasa roh kudusmu dicurahkan di tengah-tengah kami Agar firman kebenaran yang akan kami renungkan kami belum mengerti Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Renungan kita berjudul Lihat Aku ini terlalu hina Ayub 40 ayat yang keempat Sesungguhnya aku ini terlalu hina Jawab apakah yang dapat ku berikan kepadamu Mulutku ku tutup dengan tangan Tiap-tiap pelanggaran Tiap-tiap kelalaian atau penolakan kepada anugerah Kristus Mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri Yaitu mengeraskan hati Merusak kemauan Mematikan pengertian Bukan saja membuat engkau kurang ingin berserah Tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan roh suci Allah yang lemah lembut Banyak orang yang mendiamkan hati nurani dengan anggapan bahwa Mereka dapat mengubat jalan yang jahat Kapan saja mereka kendaki Bahwa mereka meremehkan undangan-undangan karunia itu Namun pun demikian Berulang-ulang hati mereka digerakkan Mereka kira bahwa sesudah melakukan hal-hal yang merendahkan karunia roh itu Setelah menyerahkan diri mereka ke dalam pengaruh pihak setan Nanti pada saat keadaan yang gawat Mereka dapat mengubah jalannya Tetapi ini tidak mudah dilakukan Pengalaman pendidikan sepanjang hidup Telah membentuk tabiat sedemikian rupa Sehingga hanya sedikit saja yang kemudian ingin menerima gambar Kristus Meski hanya satu sifat tabiat yang salah Satu keinginan yang penuh dosa Jika terus-menerus dilakukan dan ditimang-timang Akan merusakkan semua kuasa Injil Tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan Menguatkan jiwa tidak senang terhadap Allah Orang yang menunjukkan kekuatan yang tak beriman Atau pendirian yang sama sekali tidak peduli pada kebenaran ilahi Akan menuai tuayan yang ditanaminya sendiri Sulit bagi kita untuk memahami diri kita sendiri Dan memiliki pengetahuan yang benar tentang karakter kita sendiri Firman Tuhan itu jelas Tetapi seringkali ada kesalahan dalam menerapkannya pada diri sendiri Kita harus bertanggung jawab jika menipu diri kita sendiri Jika menganggap peringatan dan tegurannya tidak berarti bagi saya Cinta diri dan kepercayaan diri Dapat memberi kita jaminan bahwa kita benar Meskipun pada saat kita jauh dari keadaan yang memenuhi persyaratan firman Tuhan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di sorga kami datang di hadapan hadiratmu Memohon kini kuasa roh kudusmu dicurahkan di tengah-tengah kami Agar kami boleh memahami firman kebenaran ini Dan kami boleh mempraktekan dalam kehidupan nyata Mampukan kami berkarya bagimu hari ini Kami mau datang menyerahkan seutuhnya semua rencana kami ke dalam tanganmu Biarlah apapun yang akan kami lakukan Boleh berhasil hanya dengan Tuhan saja Bapak Engkau akan arahkan langkah kaki anak-anak Tuhan Agar selalu berjalan dalam kebenaran firmanmu Bentuklah kami sesuai dengan rencanamu Apapun yang akan terjadi di depan Semuanya kami pasrahkan ke dalam tanganmu Tuhan akan mampu melakukan yang terbaik untuk kami Karena kami mengandalkan engkau dan menyerahkan hidup kami seutuhnya Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!